Assalamualaikum Wr Wb Kembali bersama saya di channel Saipul Anwar SP Pada hari ini saya ingin Memberikan beberapa tip lagi kepada teman-teman ya Tentang penanganan Perawatan Bibit-bibit yang baru keluar dari chamber Pada episode kemarin Saya masih mendapat komentar dari teman-teman Membuat bibit chamber 100% mati Kemudian ada lagi yang bertanya Bagaimana kalau membuatnya per individu berskala kecil Ya sebenarnya Anda belum nonton saja video saya Kalau secara kecil Kalau pembuatan secara partai kecil dari kemarin Sudah saya unggah ya Sudah saya upload Tinggal tonton saja cara membuat setek pucuk jamu madu Ketemu sana Kalau ini sudah ilmu bisnis saya kasihkan sama kalian ya Mudah-mudahan ini bermanfaat luar biasa Buat teman-teman dimana saja berada Nah jadi Pada episode kali ini Saya juga ingin jelaskan Jadi kalau teman-teman mau ngikut cara membuat chamber Cara membuat bibit Jangan ikut cara buat seteknya saja Berkali-kali saya katakan buat rumah bibitnya dulu nih Seperti pakai paranet seperti ini ya Pelindung, peneduh Dibuat dulu Jangan ngikut potong setek isi polybed Tancep, sungkup Kemudian mau jadi Tanpa memikirkan ruang pemeramannya Ya Itu Enggak benar ya Oke kebalik fokus pada hari ini Saya ingin Uraikan beberapa langkah Untuk merawat Bibit-bibit kita yang baru keluar dari chamber ini ya Pertama sekali kita harus melakukan penyiraman Ya penyiraman minimal 2 hari 1 kali Kalau hujan gak usah Kemudian pemeraman ini juga kita sedang berada di bawah paranet gitu Jangan keluar dari chamber kita Dari halaman terbuka Mampus tuh bibit ya Jadi harus jangan terlalu detail Kita mikir sendiri Ini bibit masih kecil Masih rawan Cocok gak ditaruh di tengah panas Kita feeling kita Kita jalankan sendiri lah gitu ya Gak usah terlalu jelimet saya Kemudian ada juga nih Maaf ya Sebelum saya lanjutkan Ada juga yang nanya Pak Adakah selama di dalam chamber ini Ini chamber ini Saya udah meram lagi ya Adakah di dalam chamber Selamat 2 bulan 3 bulan itu Ada berapa kali Ngiram Saya tidak pernah mengajarkan Di dalam menjalankan tutorialnya Tidak ada penyiraman Berarti tidak ada Jangan ditambah-tambah pertanyaan Boleh ada nyiram gak Gak ada Saya gak ada Kalau ada pasti sudah saya beber kan Kalau ada waktu menyiram berapa kalinya Pasti sudah saya uraikan Karena apa Saya tidak pernah memberi ilmu Sepotong-sepotong Itu teman-teman ya Kalau menyiram Itu wajib Kita 2 hari sekali Wajib menyiram Kalau gak hujan Pertama sekali Bibit kita taruh Di bawah paranet yang redup Minimal 80% ya Atau 70% 60% boleh lah Yang kemudian Kita tetap menjaga Sampai 2 minggu Sampai 2 minggu Bibit ini wajib Kita lakukan penyemprotan Agar tanaman ini Terlindung dari hama Ya salah satu contohnya Saya akan gunakan penyemprotan Minimal Seminggu sekali ya Menggunakan marsal Saya gunakan marsal Seperti ini Bila perlu kita campur lagi Dengan yang namanya Antrakol Pungisida Tapi kalau saya Jarang ya Karena saya tidak melihat ada jamur Berarti saya tidak melakukan penyemprotan Menggunakan fungisida Cukup insektisida saja Karena apa Karena belalang Jangkrik Di bibit-bibit muda Kayak gini Paling seneng gitu Oke teman-teman Sekarang saya akan Beri Penyemprotan Kepada tanaman Bibit kita yang baru keluar ini ya Saya gunakan dosisnya Sekitar 5 cc saja ya 5 liter air Berarti 1 cc Per liter airnya Itu dosis umum Yang sudah saya Berikan Kemudian Ya Kemudian saya Beri juga Vitamin B1 Sebanyak 2 butir Untuk 5 liter air Ini saya tumbuk ya Saya tumbuk dulu Disini ya Nah Kita tumbuk dulu Teman-teman Kenapa saya gunakan Vitamin B1 ini Pertama sekali Untuk Membantu proses Pertumbuhan Kupus mudanya gitu ya Kita harus Bantu dengan Perangsang vitamin B1 Nah jadi teman-teman Ini air yang sudah Saya larutkan Dengan Marsal Insektisida Marsal Ya Kemudian saya Larutkan lagi Dengan 2 butir Vitamin B1 Gunanya untuk Merangsang pertumbuhan Pupus mudanya Ya Kemudian akan Saya semprotkan Kepada tanaman saya Agar terlindung Pertama Agar terlindung Dari serangan Hama Dan penyakit Yang kedua Fungsinya Untuk Menja Untuk Membantu Proses Pertumbuhan Bibit Begitu ya Ini harus disaring Ya teman-teman ya Kalau tidak disaring Nanti Spraynya Nyumbat-nyumbat Oke teman-teman Sekarang Sudah Kita lakukan Penyemprotan Ya Nah sekarang Teman-teman Saya sudah Mengisi Larutan Ini Kemudian akan Kita Semprotkan Kepada Tanaman kita Berarti Kalau dua minggu Lagi kita Mau lakukan penanaman Berarti kita Menyemprotnya Dua kali ya Kalau satu minggu Satu kali Kita berarti Sampai tertanam Nanti berarti Kita dua kali Menyemprot Di pembibitan Dua kali Dua hari Kemudian dua hari Sekali kita wajib Menyiram Itulah perawatan Menjelang Pemindahan Polybed Bibit ini Ke polybed Pembesaran Namanya Oke ikuti Kita lakukan Penyemprotan Minimal Dua kali ya Karena Kita melakukan Persemayaman Seperti ini Sekitar dua minggu Baru Akan kita Pindahkan Ke Polybed Pembesaran Namanya Dan ingat Dan ingat Bahwa kita Memeram Bibit ini Di dalam Ruangan Pemeraman Yang sudah terpasang Peranet Sehingga Suasananya itu Cukup redup Tidak panas Kemudian Kemudian Jangan lupa Kalau hari Tidak hujan Kita lakukan Penyiraman Minimal Dua hari Sekali Agar tanaman Tidak mati Kenapa Di dalam Chamber Tidak pernah Disiram Karena Kelembapan Di dalam Chamber Itu sudah Mencukupi Untuk Tanaman Itu sendiri Ya Jadi Jangan heran Kalau teman-teman Saya tidak Pernah Melakukan Penyiraman Selama Bibit Berada Di dalam Chamber Ya Percayalah Teman-teman Memang Tidak pernah Saya nyiram Jangan Berburuk Sangka Jangan Dikatakan Bahwa Saya tidak Mengajarkan Ilmunya Memang Benar-benar Saya tidak Melakukan Penyiraman Sekarang Kalau ilmu Saya itu Tidak ada Lagi yang Saya gantung Buat teman-teman Karena ilmu Itu Tidak akan Dibawa mati Cuman Kalau ada Teman-teman Yang Pengen Sama Berbagi Jangan lupa Ilmu ini Kalau bermanfaat Di share Buat teman-teman Yang lain Agar Teman-teman Yang lain Juga mendapat Ilmu Jadi Kalau teman-teman Berkenan Mohon Dibantu Share Kepada Teman-teman Yang lain Agar Teman-teman Yang lain Juga mendapat Ilmu Dari kita Ya Tapi ilmunya Yang bermanfaat Oke teman-teman Oke Ikuti Selanjutnya Besok Kita akan Melakukan Minggu depan Kita akan Lakukan Pemindahan Ke Polybed Pembesaran Namanya Ikuti Terus Channel Saya Pulau Luar SP